Intro Tiga remaja pendaki gunung ditemukan tewas di pos 4 jelur pendakian gunung Tampomas minggu pagi. Ketiga yang diperkirakan tewas karena mengalami hipotermia atau kedinginan. Tim sargabungan dari Basarnas BPBD Polsek Cimalaka dan Polsek Congyang yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi ketiga korban. Saat ditemukan korban dalam keadaan meringkuk menahan dingin. Menurut saksi, korban ditemukan dalam sebuah gubuk rusak dalam kondisi sudah tak bernyawa. Tiga orang tersebut naik ke gunung Tampomas lewat daerah Narimbang. Diperkirakan ketiga orang korban tersebut meninggal karena kedinginan atau hipotermia. Warga mana sih Pak itu? Warga Indramayu dan Congyang. Proses evakuasi sendiri gimana itu Pak tadi? Sekurang Alhamdulillah untuk evakuasi korban kita dibantu oleh warga masyarakat Ciberem, terus dari BPBD, dari SAR, dari Polsek. Pas ketemu saya kan mau turun sama kawan-kawan. Pas turun, dilihat di pos 4, ada tenda sama mau roboh gitu. Pas dilihat, ada orang di dalam, ada tangannya. Pas dibuka, jendelanya dibuka, udah ada. Sementara itu, menurut kepolisian, korban mendaki sejak Sabtu kemarin melalui jalur Narimbang-Congeang. Dari data yang didapatkan, korban berasal dari wilayah Indramayu. Setelah dievakuasi, ketiga korban langsung dibawa menuju RSUD Sumedan.